Julian Lantik! Tapi tiba-tiba... Orang tua tuh denger-dengar cerita... Dari dokter, dari apa... Oh anak gua tuh yang sekolah di Australia tuh bandel... Kayak... Gua kenal lu... Woi stop! Udah! Salah gua nyanya! Kenapa gua rusanya? Iya gak sih? Woi stop! Workout with CJ! Kali ini susah banget sih diundang... Kesini! Susah banget! Julian Latif! Julian Latif! Memulai karirnya sebagai profesional fotografer... Dari tahun 2013. Lulus dari Art Center College of Design... Di Pasadena, USA tahun 2014. Julian juga menjadi fotografer... Untuk majalah dan brand-brand luxury. Nah... Ini dia... Julian Latif! Akhirnya ya... Finally kita bisa ya? Lu lagi... Iya... Dari dulu kan gua udah ngundang dia... Akan suruh kan Julian Latif... Tapi gak ketemu terus... Gak match terus schedule-nya. Lu tuh lagi sibuk apa sih Jules? Lagi sibuk streaming sekarang sih. Lagi streaming ya? Game ya? Terus gimana? How is it? Good, good, good. Udah berapa lama? Udah mau jalan 2 tahun... Belum 2 tahun, setahun. Setahun lebih lah. Nah lu bisa kasih tau tuh warga namanya apa? Siapa tau warga-warga ini pengen join? Subscribe di channel Julian Latif. Itu aja udah. Oke. Kita main game bersama. Nah lu sempet cerita sama gua tuh... Lu sempet kayak bikin kayak charity-charity gitu ya? Gimana sih Jules? Jadi mungkin lebih kayak... Kan kita dapat berkah lah di kasih donasi dan segala macem. Nah itu aku biasa give back sama komunitas lagi. Komunitas ya kepada viewer atau misalnya ke shelter-shelter yang dekat rumah gua gitu loh segala macem. Ya maksudnya untuk give back aja sih kita biasanya di kasih berkah. Ya maksudnya kita juga harus give back gitu loh maksudnya. Ya bener-bener. Bersyukur lah ya. Bersyukur, bersyukur. Masih ada orang yang mau berkatin kita. Kita kalau bisa berkatin orang juga lagi gitu. Oke. Nah sekarang gua mau nanya sama lu nih. Dari sekian banyak konten Youtube kenapa lu mainnya game? Soalnya gua suka itu sih. Lu suka main game? Suka banget. Oh iya sih. Dari kecil, dari kecil kan. Ya tapi bener. Terlampiaskan. Sebelum lu bikin akun Youtube. Lalu waktu lu main ke rumah gue. Lu main game, ngapain sih orang nih. Lagi main game, lagi online. Dan lu ada jam-jamnya kan? Ada. Ada jam-jam. Jadi kayak kalau misalnya dungeon gitu ada jamnya. Jam misalnya jam 4. Itu lu janjian sama temen-temen lu? Iya kita janjian, kita lawan boss bareng. Seru lah. Itu ada komunitasnya sendiri. Oh gitu. Kalo waktu awal lu gua juain juga gua gak ngerti kan. Wah ternyata tuh ada nih yang kayak gini juga. Orang-orang yang sama-sama kayak gua juga. Satu frekuensi sama lu ya. Iya iya. Oke. Jul, Julian Latifi ini lulusan di US. Di US lu lu dari SMA, LA? Iya. Di LA itu dari SMA. Dari SMA sampe kuliah. Kuliah tuh ngambil apa lu bro? Fotografi. Fotografi? Anjir. Kenapa US lu pilih untuk ngambil fotografi? Kenapa dari SMA lu pilih? Sebenernya itu ceritanya lucu banget. Soalnya mungkin aku belum terlalu banyak cerita juga sama banyak orang tentang ini ya. Soalnya pertamanya emang choice-nya adalah Australia. Awalnya. Awalnya lu pengennya foto-nya? Soalnya udah tes. Udah tes yang IELTS dan segala macem untuk masuk Universitas Australia. Iya. Tapi tiba-tiba. Orang tua tuh denger-dengar cerita dari dokter. Dari apa. Oh anak gua tuh yang sekolah di Australia tuh bandel. Kayak. Gak sekolah. Duitnya dipake buat main apa segala macem. Biasa orang tua kalo denger cerita kayak gitu kan kayak. Parno ya. Parno ya. Jadi jangan kau Australia deh ke Amerika aja. Terus tapi tuh dalam hati kayak. Itu kan sebenernya lebih dasar dari orangnya sendiri. Maksudnya kayak di Amerika juga. Gue juga bisa ngelakuin itu kan gitu maksudnya. Gantung lu bawaan orangnya masing-masing lah. Iya terus. Tapi ya. Awalnya gua mau ke Amerika tapi gua takut kejauhan. Pertama. Makanya gua pilih Australia. Nyokap udah oke. Pas denger cerita-cerita kayak gitu. Malah suruh ke Amerika. Ya udah. Win-win lah. Happy kalo lu disana. Happy. Soalnya gua. Dari SMA. Kuliah. Kerja. Disitu. Dari tahun 2010 sampe 2018. 8 tahun ya. 2010 sampe 2018. Lu sempet culture shock ga? Begitu lu sampe disana. Oh. 2010 berarti lu umur berapa tuh? 19. 18, 19, 19. 18 tahun ya. Culture shock ga bah? Culture shock. Bener-bener yang beda banget sama orang disini kan. Dari segi aspek semua. Aspek keluarga. Cara orang disana ngeliat keluarga kayak gimana. Kayak sama kita beda sekali. Cara mereka liat temen. Cara liat mereka kayak cara hidup dan segala macem. Itu sangatlah berbeda. Lebih menambah wawasan dan kita open-minded lah. Waktu pes benar kesini. Kaget lagi. Jadi culture shocknya dua kali. Pas gue kesana. Kalau gue culture shock. Gue balik kesini. Culture shock soalnya kan gue udah. Udah mulai terbiasa. Dengan gitu kan. Oke. Nah pertanyaanku ini. Waktu lu kesana. Waktu lu ke LA. Itu lu bener-bener sendiri. Apalah lu disana dititipin saudara. Atau lu punya temen disana? Lebih sendiri sih. Ya nyokap kesana temenin. Tiga mingguan lah. Untuk settle in. Untuk kayak beli ranjang. Beli apa segala macem. Diajarin cara nyuci baju. Jadi misalnya kan. Belom. Maksudnya kita. Aku. Grew up in a family yang lumayan privilege. Ya. Jadi maksudnya kayak banyak sekali. Ya. Bantuan-bantuan lah segala macem. Jadi belum pernah bener-bener full sendiri. Ya. Jadi pas disana tuh kayak. Belajar cuci baju. Belajar manage keuangan. Itu semuanya tuh. Menurut aku life lesson yang. Sangat penting buat aku sih disana. Kalau aku gak kesana. Aku gak mungkin gak belajar itu. Masih. Anak manja lah ya. Lo anak pertama. Satu-satunya sama Tawayang. Golden Boy. Jadi apa yang lo mau tuh pasti disediain sama nyokap. Gue kenal nyokap lo lah. Iya. Gue tau gue pernah ke rumahnya dia. Tapi. Apa sih. Lowest point yang pernah lo alamin. Dalam hidup lo. Mungkin. Gak bisa beli pesawat tiba-tiba. Ya itu. Gak. Itu kayak. Gak gitu lah. Gak gitu. Gak gitu. Gak gitu. Gak gitu. Apa ya. Lowest point. Mungkin. Ditinggal sendiri kali awalnya. Pas itu kan ya. Biasanya udah. Maksudnya rame. Di rumah. Temen. Sering main. Udah terbiasa. Maksudnya kayak rumah. Rumah gue kan. Kasar itu kayak base camp keluarga. Gue sama keluarga nyokap tuh sangatlah deket gitu. Jadi kayak. Bisa oma gue dateng. Bisa adik nyokap gue dateng. Bisa suku gue dateng. Kemonakan. Jadi selalu rame lah di rumah. Pas gue kesana ya gue kan sendiri. Bener-bener harus ya udah. Ya cari temen-cari temen. Tapi kan juga temennya kan beda kan. Maksudnya kayak di sini sama di luar. Itu harus adjust lagi. Kayak kebersihan beda. Kita. Yang di rumah sama. Di mana. Di sana. Orang kayak. Contohnya kalau kita lah. Kalau kita masuk rumah. Lepas sepatu gitu. Kalau di sana kan enggak. Ya masuk-masuk aja. Pake sepatu gitu. Ya. Itu kan kayak risi lah kita. Ada lah adjustment-adjustment yang rada sulit gitu loh. Itu sih. Oke. Jules gue pengen nanya lagi nih. Kenapa sih fotografi? Pertama gue sebenernya mau ambil film sih. Pertama gue mau ambil film? Ya. Oh. Director lah jadi director gitu. Tapi nyokap gue melihat. Kan gue juga bikin kayak short film dulu tuh. Masih SMA. Pernah dulu? Pernah. Ya. Kayak. Giasa sih gimana sih kayak. Tapi lu yang direct? Iya. Gue direct gitu. Dan gue yang shoot gitu kadang-kadang pun. Terus abis itu. Gue juga foto. Jadi nyokap gue tuh lihat. Dua. Sisi gue gitu loh. Gue sebagai ya. Quote on quote. As in director dulu. Sama ya sebagai fotografer. Dan. Saya lihat. Gue bilang gue kayak. Gue tuh pengen. Ambil apa. Ambil. Fotografi gitu loh. Gue juga tapi gue. Gue mikir lagi. Aduh kayak kalau. Dulu itu fotografi. Apalagi di sini ya. Kurang di appreciate. Belom. Menuju lah. Belom. Belom. Tapi kalau di Amrik kan udah. Tapi nyokap gue ngeliat. Passion gue tuh. Sangatlah jelas. Di fotografi tuh. Hasil gue tuh jauh lebih bagus. Daripada. Di. Di filmmaking gitu lah. Makanya lu terusin. Jadi kayak langsung nyokap gue. Gak usah mikirin. Gak usah mikirin. Duit atau apa. Kalau misalnya. Passion. Di sana. Itu duit gak kemana-mana. Pasti dari lu juga. Oke. Nah ini kan lu udah kerja. Udah. Sebagai fotografer. Profesional. Ya gak sih. Ya. Nah sebagai fotografer nih. Yang paling bikin lu bangga apa nih. Suatu karya lu. Yang paling gak pernah bisa lu lupain. Achievement. Achievement. Yes. Menurut lu wah ini dia nih. Achievement. Gue pernah kerja. Kolaborasi. Sama. Brand besar. Diluar. Dan itu. Lewat kompetisi. Jadi gue ngelawan sama. Orang-orang luar. Dan gue menang. Oh iya. Berapa orang tuh. Partisipan. Gue gak tau. Pokoknya gue taunya itu. Waktu kita submit itu. Ya. Kita gak tau ribuan. Tapi kan langsung diseleksi jadi 20. Ya. Abis 20 itu kita ada ke meeting. Oke. Oh iya. Congrats lu udah masuk seleksi ini 20. Abis dari 20. Kita. Do our work. Nah yang bikin lu enjoy jadi seorang fotografer tuh apa bro. Ketemu banyak orang. Ketemu lu. Iya ya kita ketemu. Enggak sih. Lu pertama kali ketemu gue foto gue bro. Enggak. Bukan. Iya. Pertama kali. Gue. Kenal lu. Oi stop. Nah. Salah gue nyanya. Kenapa gue nanya. Iya gak sih. Bahaya nih warga masih pada. 2013an lah. Gue gitu main rambutnya panjang pendek atau yang mana ya. Masih pendek. Masih pendek. Yang sama gue. Yang sama lu pertama kali. Yang sebelah gue kiri rambut pendek. Sebelah kanannya. Sebelah kanannya banyak gila. Junjuan kali. Kiri kanan beda. Kiri kanan beda. Anjir. Iya dong. Ini kan ada ninta. Iya. Beda-beda. Oke. Yuk kita pemanasan dulu. Oke. Kita pemanasan dulu. Ini udah pemanasan keberapa nih. Gue udah tiga. Tapi emang gue. Emang orangnya gini. Butuh pemanasan terus. Oke. Karena gue mesin diesel. Panasnya lama. Anjir. Oke kita pemanasan. By the way ini gue. Gue kayak PNS. Gue kayak PNS. PNS pemanasan gitu. Tuh. Dua. Gak. Empat. Empat. Tuh. Dua. Gak. Oke PNS. PNS gitu tuh belum. Gue. Gak sih. Kan gitu kan. Terus gini. Eh lu kasih tau gue nanti. Nah lu gak kasih tau gue. Ikutin aja bro. Hahaha. Tapi ini bener kan caranya. Bener gak coach? Gak ada salahnya coach ya. Yuk kita begini. Oke. Gue lu sebagai seorang fotografer tuh apa Jules? Coba deh. Hmm. Gue mau. Baliknya. Kasih liat point of view gue. Ke dunia. Lewat fotografi gue. Oke. Yuk. Kan. Kan beda-beda kita ya. Gue mau kasih liat perspektif gue. Ke dunia lewat. Lewat mata gue. Di fotografi. Oke. Nah kalau selain di dunia fotografi. Apa lagi pengen lu. Capai. Ya sekarang sih. Gue lagi. Bener-bener persuka dalam acting ya. Ya. Lu sempet ikut kelas kan. Terus sempet. Terus collecting waktu itu di Peko ya. Kalau gak salah Peko itu apa? Di Heha. Heha ya. Lulus. Lulus. Ujiannya apa? Monolog. Monolog lu? 10 hari. Eh 10 menit. Terus scriptnya lu yang bikin atau gimana sih? Bisa gue bikin tapi disaat itu kan gue belum mengerti banget. Jadi gue emang ambil script dari orang. Terus habis itu. Challenging gak? Challenging. Ditonton banyak orang? Tonton banyak orang. Masih inget gak scriptnya apa? Masih tentang anak ngerantau ke kota. Dan berpura-pura menjadi kaya pada alasnya dia miskin. Dan lu enjoy gak acting? Enjoy banget. Itu sangatlah rewarding yang awalnya gue gak tau gue suka. Dari situ gue suka. Oke. Jadi lu jatuh cinta sama acting? Iya. Waktu gue masuk ke manajemen juga kan. Awalnya mau di manajemen fotografi bukan di acting. Iya. Tapi setelah gue kelas dan gue bedah itu semuanya. Dan lu merasa ada passion lu disitu ya? Ada. Dan apa ya? Dan lebih, lebih menarik aja sih. Soalnya beda kan. Maksudnya di dunia fotografi gue udah kerjain itu kayak 8-9 tahun. Itu sesuatu hal yang baru dan kayak it's exciting gitu. What next gitu ya kan? Iya what's next gitu. Tepuk tangan dong. Tapi ya gue juga pernah monolog. Monolog itu gak gampang. Deg-degan gue. Itu kan pertama kali gue juga. Apalagi itu pertama kali ya. Dan ditonton banyak orang. Eh ini ada cerita lucu tapi. Kenapa? Awal-awal gue gak mau ikut. Kenapa? Ini orang satu ya nih ya. Cukuh lu, cukuh gak ikut. Masa gitu dong gak bisa. Kan membara-bara dong jadinya digituin. Awalnya gue udah gak mau ikut. Gue kayak yaudahlah gue kelas. Gue enjoy yaudah gue gak mau ikut ulangan juga. Tapi mah harus. Tapi tiba-tiba kayak orang kayak ya. Masa kayak gitu dong abis. Hadepin rasa takut lu bro. Taklukan itu. Tapi bener sih langsung sih. Bener kan begitu lu. Tapi nanggi. Nanggi tau. Tapi gue juga pernah kayak gitu. Deg-degannya gila-gilaan banget kan pasti. Kan gue nonton juga. Bisa apa nggak ya. Tapi bisa aja dulu. Bisa. Persiapan panjang. Masalnya kalau yang ini 45 menit monolognya. Saya 10 menit ini 45 menit. Sama juga bro. Lebih loh. 45 menit sama. Tapi ini aja persiapan yang penting panjang. Bener gak? Bener-bener. Oke. Langsung kita panggil Coach Krishna. Kenalin dulu nih Coach Krishna. Krishna. Apa kabar Coach? Baik. Ini Coach Krishna. Jadi dia orangnya penasaran. Penasaran. Jadi coba. Lo kasih tau dong sama warga. Jadi yang gue kenal Julian. Dia selalu ingin mencoba sesuatu hal apa ya. Yang belum pernah dilakuin sebelumnya. Hal-hal pertama ya. Hal-hal pertama. The first thing. Oke. Kalau gitu kasih yang first time. Oke. Sikat Coach. Yang belum pernah nih ya. Oke. Kita ke gerakan pertama. Kita ke alternating dumbbell row. Gerakan kali ini. Kita ke alternating dumbbell row. Gerakan ini untuk melatih otot punggung. Gerakan seperti apa. Kita ambil dua dumbbell ini. Buka kaki selebar baku. Kita mundurkan bokong menjauh dari kaki. Karena ini alternating. Maka. Kita mengangkat dumbbell ini secara bergantian. Ambil nafas. Kunci core muscle-nya. Inhale. Hup. Shhh. Exhale. Inhale. Hold. Shhh. 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 Kek si kue ke arah pinggang. Lebih deket lagi sama badannya. Nah. Satu. Dua. Ambil nafas di bawah. Tarik. Buang nafas. Tiga. Tiga. Empat. 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 Lima. Lima. Enam. Enam. Tujuh. Tujuh. Lapan. Lapan. Sembilan. Sembilan. Sepuluh. Sepuluh. Tujuh. 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 Satu, dua, up. Mantap. Jol, selama lo lagi mau meniti karir lo untuk jadi aktor ya gak sih? Pasti lo sering ikut casting dong? Iya dong. Berapa kali? 15 kali ya. Soalnya kenapa? Soalnya pas di pandemi, produksi mundur. Castingannya juga lebih dikit kan masalah kasarnya. Begitu sih. Dan pada saat itu diterima apa gak? Ada yang diterima, ada yang enggak. Kebanyakan enggak. Oke. Kebanyakan enggak. Tapi itu enggak membuat lo? Ada lah waktu itu ada momen-momen boong lah kalau misalnya gak kena mental juga gitu. Tapi ya balik lagi ya itu emang proses kan. Journey. Journey. Journey untuk ke depan yang lebih baik lah. Gue juga pernah kok ngalamin hal itu, waduh sering banget malah. Seorang Chico Jericho. Gue dulu main sinetron. Lama bertahun-tahun gue main sinetron. Begitu gue mau main film. Jangankan di casting. Belum sampai tempat casting aja gue dibilang gak bisa acting. Disuruh pulang. Itu gimana tuh rasanya ya? Hah? Itu gue belum pernah rasanya. Udah sakit. Itu gimana tuh rasanya tuh? Tapi justru karena itu gue malah justru kayak. Lebih membara-bara? Kayak jadi wah masa gara-gara satu orang ini dibilang gue gak bisa acting. Mimpi gue, keinginan gue. Hancur aja begitu. Segampang itulah. Gak bisa segampang itu juga. Kamu hanya live once, ya gak? YOLO guys, YOLO. YOLO. Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Begitu the right moment comes. Yaudah. Pecah telur. Pecah. Tapi emang semuanya kan butuh waktu. Gak ada proses. Tapi pas lo ngalamin down gitu, apa yang lo lakuin? Harus cerita sih. Hah? Enggak, lo ngilang. Gue dikasih tau tuh sama Anggun. Maksudnya. Gue dikasih tau sama anak-anak kantor. Maksudnya. Kenapa lo ngilang? Kenapa lo gak cerita sama kita? Iya gak sih? Akhirnya gue cerita. Tapi mungkin gak ke semua. Ya ngapain kalo gue cerita semua, bersedih-sedih kan buat apa juga gitu. Satu orang, satu orang. Tadi solusi siapa? Minta. Lalu cerita sama Minta? Kalo Anggun gak? Anggun ya adalah dikit-dikit. Sama Novi cerita gak? Sama Novi, kita main aja kalo sama Novi. Kita main aja. Tapi, apapun itu lo jangan pernah patah semangat ya. Kalo emang itu jadi mimpi lo. Pasti. Terus bro. Kesempatan pasti akan datang kok. Tapi pasti butuh. Waktu. Butuh waktu. Terus berproses. Jangan patah semangat gitu aja ya gak bro? Pasti. Oke next, silahkan. Oke untuk gerakan selanjutnya. Kita ke gerakan yang namanya inchworm. Gerakannya seperti apa. Gerakan ini untuk melatih hampir seluruh otot bagian. Otot bagian tubuh. Pertama-tama kita set up dulu kakinya. Kita buka selebar pinggul. Kakek kita turun ke bawah. Lalu kita jalan menggunakan tangannya. Sampai lurus seperti ini. Kemudian kita balik lagi ke belakang. Oke. Anhal. Hop. Setiap. 3, 2, 1, go. Yuk. Hop. Nafasnya jangan lupa. Buang. Satu. Dua. Tiga. Empat. Tiga. Empat. Lima. Tiga lagi. Tiap lagi. Am. Am. Dua lagi. Satu lagi. up 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 oke apaan finish tapi jangan senang dulu masih ada challenge gue udah senang udah habis belum belum masih ada challenge habis challenge masih ada rapid question bro challenge nya kapa ini oke untuk gerakan kali ini kita mau ke gerakan alternating battle rope gerakannya seperti apa untuk gerakan ini kita untuk melatih otot tangan muscle core sama otot kaki juga pertama-tama kita ambil dulu battle rope nya posisi kaki kita seperti mau squat kunci otot muscle nya si otot ininya core muscle nya pandangan ke depan kita kunci lalu kita mulai untuk gerakan battle rope ini pernafasannya diatur aja sesuai dengan karena ini base cardio jadi kita atur aja sesuai dengan pernafasan cardio saja kurang lebih seperti itu gerakannya dua terus 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 bagus nafasnya badan ga boleh gerak guys tangannya doang oke lebih dari 30 menit kamu bisa berapa? oh 30 menit berapa? aku juga pengen cardio nih yuk 1,2,3,2,3, go wah nah udahlah udah terlalu jago guys ga bisa sulit lihat ya ini kecil ya ayo bang cape lah cape udah cape udah beresin ayo tahan perut bang perutnya bang jangan gerak bang untang-untang kan belajar ah eh masa sumpah sumpah berapa? ah sumpah gila ya itu ga itu ini mah dia mah ngefur guys itu ngefur udah gua puter gua ngelakuin ini selama berapa reps semenit cc squad tuh yang mau nggak cc squad ya 1,2,3, go gua liat dulu set eh kok bisa sampai sejauh gitu eh oh lu pegangan iya pegangan kalo ga pegangan ga bisa ga bisa juga eh sorry gitu itu aja wah gila ini oh kaki ga boleh ke oh gini ah oh jinjit oh 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 gila panas ya panas sebagai orang yang tidak olahraga wah oh jinjit oh ah ininya yang yang kena ga bisa gue berapa lama sih lu 3 1 menit sulit ya gedein ini ya buat ini oke 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 bagian gue sekarang apa bagian lu rapid question ini gimana maksudnya mainnya gimana tapi lu tetep di ikut aja yuk lu pilih aja gerakan apa oh ya lu mau oke oh ga mau yang ini lah apa ga bisa ga mau yang ini apa tuh squad enak dong oke tapi sebelumnya kita terima kasih dong buat Coach Krisna thank you Coach thank you udah mending kita terima kasih atas ilmu-ilmunya yoi squad julian natif iya yo gerak squad gini gerakan yang bener dulu ya terus aja iya tanya dong ya ga belum kalo lu berarti gua ga akan aja diulang lagi pertanyaannya jadi lu harus terus lakuin gerakan ini ada berapa pertanyaan bang dikit tapi gerakannya bener nih iya udah ayo cepetan lu sambil nafas sambil nafas sambil nafas udah nafas bang cepetan udah oke sah gerakan bener stop udah cepetan ayo kita mulai rapid question dan natif are you ready bro are you ready ready bang are you ready stop make some noise oke oke kalo lu harus melepaskan salah satu salah satu game atau fotografi game satu orang yang pengen banget lu fotoin siapa chico jeriko weh eh cepetan bang belom oke lu juga pecinta binatang kan selain anjing binatang apa yang pengen lu pelihara ah ular sebutin 6 nama anjing lu dari yang paling lu deket sama yang coba yang sama lu oke whisky max every rb ya versi ah jesi udah udon oke udon tiga alasan kenapa lu pengen banget traveling ke butan ah kultur tempatnya indah banget sama bener-bener penasaran soalnya susah banget masuk ke sana tiga hal yang bikin lu kangen sama US apa kapan eh eh udara lingkungan udah best gift yang pernah lu terima dan dari siapa eh best gift yang gua perterima dari nyokap waktu udah waktu kapan waktu time time oh waktu iya oke ya ntar diulang lagi pertanyaan kalo ga berhenti yuk sebutkan 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 apa apa yang paling lo suka dari traveling eh 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 makanan tempat eh sama orang oke sebutin tiga orang yang paling menginspirasi lu siapa sih sekarang sekarang udah berhenti bro nyokap ah ciko jeriko wey sama sama siapa lagi ya sama temen-temen udah gak ada sebenernya pertanyaan itu thank you Julian latih uh 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 ah ah keren loh dia kuat jul thank you thank you lo minum dulu ga sih guys kasih minum dong lo mau minum apa milkshake apa tau deh apa aja gak di sebelah betul ada kedai kopi enak filosofi kopi filosofi kopi the best ha mau apa ada disitu kedai nya enak kopi nya lengkap yang mau minum kopi filosofi kopi oke oke lagi temen-temen sesuai dan nonton jangan lupa untuk di subscribe belum 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 dong lo nafas dulu tenang nafas dia natif kerennya dia berhasil melewati itu dia berhasil mengalahkan kecapek rasa capek yang ada yang datang kesakitan dengan menjawab dengan penuh semangat thank you jules thank you thank you bro oke yuk oke iya jules udah lemes banget ini udah kayak udah kayak ubur-ubur kakinya jules siapa kira-kira yang harus gue undang lagi di workout wcj ada satu orang atau berapa orang boleh berapa orang satu dua deh hmm syaladara 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 oke terus hmm satu lagi BK boleh tapi abimana lah pengen liat abimana ya oke oke lah abimana atau syaladara gue tunggu di workout wcj jules thank you so much thank you bro gue doain lo sukses pokoknya semuanya lancar dibukain pintu semuanya nih doa-doa lo impian lo semuanya terkabul ada amin 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 oke semuanya dilancarkan boleh jangan pernah nyerah bro yes jangan pernah capek walaupun capek sekarang capek boleh fisik ya jangan pernah capek sih gila aja emang robot bro serius ya terus semangat ya ya sukses kedepannya pasti amin thank you for watching guys stay healthy dadah doon no 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 Terima kasih telah menonton!